Hari ini NetJatim kena berusia 4 tahun. Lalu apa makna hari jadi NetBiro Jawa Timur yang keempat ini? Sudah hadir bersama saya Kepala Biro NetTV Jawa Timur, Mustika Muhammad atau biasa saya panggil Cak Mus. Dan juga dari NetGoodPeople Surabaya, Rani Badari. Terima kasih Cak Mus dan Rani sudah menyempatkan waktunya di studio. Saya pengen nanya soal apa sih makna dari NetTV Jawa Timur yang keempat ini, Cak Mus. Ya Mas Agung, jadi usia 4 itu kalau ibarat manusia itu masih dalam tahap anak-anak. Masih harus ada pengembangan motoriknya, kognitifnya dan lain sebagainya. Ibarat anak yang masih baru belajar berdiri, sudah berdiri mau belajar berlari dan biasanya masih ngawur. Nah kami menganalogikan itu bahwa kami di usia 4 tahun ini, kami ibarat anak yang masih sangat belia 4 tahun itu. Kami sekarang ini sedang belajar untuk bagaimana kami bisa berlari. Seperti kita mencoba untuk menghasilkan karya-karya, kemudian kita mencoba untuk mengkonvergensikan apa yang kemudian kita punya. Selain kita memiliki platform teristerial, kita juga mencoba untuk mengembangkan platform-platform lain. Dan digitalisasi, apalagi sekarang eranya sudah era digitalisasi. Dan ini menjadi tantangan, tentunya menjadi tantangan kami di usia 4 tahun. Kami sudah harus bersaing dengan televisi-televisi lain yang usianya sudah hampir 10, 15, 20 tahun dan lain sebagainya. Berarti kami harus bekerja lebih keras. Nah tantangannya adalah bagaimana kami bisa merubah mindset teman-teman, bisa merubah pola pikir teman-teman, untuk menghadirkan siaran-siaran yang benar-benar berkualitas melalui multi-platform yang kita punya. Multi-platform dari teristerial, kemudian multi-platform digital, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Itu menjadi impian kita di usia 4 tahun ini ke depan. Berbicara-bicara tantangan mungkin di usia masih belia net TV, Jawa TV yang keempat. Apa, Jakmus, di 4 tahun ini, Jakmus, yang mungkin menjadi tantangan? Tantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana kami bisa meraih kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan satu-satunya cara untuk kami bisa tetap bertahan. Kepercayaan dari masyarakat. Karena itu untuk mendapatkan kepercayaan itu, otomatis kita harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Net TV hadir untuk menjadi alternatif media bagi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan tayangan, tontonan yang tidak sekedar tontonan, tidak sekedar menghibur, tapi tuntunan. Karena itu kita, sajian-sajian tayangan kami, baik itu di Biro, Jawa Timur, tayangan lokal, maupun dari nasional pun, kami mencoba untuk benar-benar memberikan hiburan yang segar, yang harapannya menjadi alternatif bagi masyarakat ketika sudah jenduh untuk melihat televisi-televisi yang lain. Ngomongin empat tahun di ulang tahun ini, spesial itu melibatkan Net Good People. Mungkin saya ingin ngobrol dengan Rani dulu, mewakili Net Good People, itu kenapa Rani mau terlibat langsung dengan ulang tahun Net Jatim yang keempat ini? Karena yang pertama, kita ada pengalaman, pengalaman untuk ikut serta dalam acara ulang tahun Net Jatim yang keempat ini. Selanjutnya, kita juga ada merasakan gimana sih kita itu benar-benar bekerja bersama dengan tim-tim dari Net Jatim sendiri. Lalu kemudian bagaimana teman-teman Good People bisa bersidati dengan teman-teman Net Jatim sendiri? Kita sering mengadakan acara yang mengkolaborasikan antara Net Good People Surabaya ini dengan Net Piro Jatim. Kemudian Cak Mus, mungkin kalau dibilang Net Jatim tahun ini spesial dengan Net Good People, apa sih Cak Mus, pentingnya bagi teman-teman Net Good People dan juga Net Jatim sendiri? Jadi usia empat tahun ini yang tadi saya bilang, Mas Agung, bahwa ini ibarat manusia, ibarat orang itu kita sudah mulai bisa berjalan. Nah, kami menganalogikan bahwa ketika kami berusia empat tahun, kenapa kemudian kami menggandeng Net Good People? Jadi Net Good People ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Net TV sebagai penyebar virus-virus positif. Karena Net TV yakin bahwa di luar sana masyarakat Indonesia itu masih banyak masyarakat baik. Nah, karena itu komunitas Net Good People inilah yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi Net TV untuk menyampaikan energi-energi positif. Nah, karena kami usia empat tahun ini, kami menggap bahwa usia empat tahun ini adalah usia yang bisa dibilang sebagai batu loncatan untuk kami untuk lebih baik. Makanya itu kami mengajak menggandeng teman-teman Net Good People. Kita sebelumnya sering ya bersinergi untuk kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil, tapi baru kali ini memang ulang tahun ini salah satunya kita menggandeng teman-teman Net Good People Surabaya untuk menjadi panitia, menjadi panitia ulang tahun. Tetapi tidak hanya sebagai panitia, tetapi kita mencoba untuk mengajak mereka berpartisipasi langsung dengan kita. Tidak hanya Surabaya kemarin ya, tetapi dari Kediri, Madura, dan juga dari Malang. Itu jadi ada acara. Dan kemudian kalau kemarin sempat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih seru, dan juga Rani ulang tahun perayaannya Jawa Timur yang keempat ini. Oke, keseruan seperti apa yang akan nantinya di ulang tahun ke depannya, dan yang kemarin juga sempat sudah dirayakan itu? Kalau keseruan yang diterus kemarin mungkin Mbak Rani bisa sampaikan ya, gimana serunya. Kalau nanti saya yang bilang seru pasti subyektif, mungkin Mbak Rani yang dari Net Good People. Keseruan yang pertama yaitu kita bisa ketemu langsung dengan Net Good People Jawa Timur, khususnya Surabaya, Malang, Kediri, dan Madura. Sekaligus ajang silaturahmi. Iya, ajang silaturahmi untuk saling mengenal satu sama lain, lalu kita juga berkolaborasi dengan karyawan Net TV Jawa Timur, dan ya... Dengan teman-teman Good People yang lain juga mungkin ya. Dan mungkin Jakmus, kalau dibilang tahun ini adalah tahun Net Jatim yang keempat, kemudian apa Jakmus mungkin kedepannya untuk Net Jawa Timur yang keempat, atau setahun atau dua tahun kemudian, atau juga dengan teman-teman Net Good People, apa agenda kedepan Jakmus? Iya, jadi ulang tahun yang keempat ini sebenarnya rangkaian acaranya cukup panjang, Mas Agung. Jadi sudah kita mulai sejak bulan Februari lalu, kita menggelar gathering dan sharing session bersama video jurnalis kita yang di seluruh Jawa Timur. Jadi gathering dan sharing session ini memang setahun sekali kita gelar, itu sebagai bentuk kita konsolidasi, kemudian kita berdiskusi soal tema, soal isu, pemberitaan, dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya saling membangun keakrapan, karena kita timbot. Kemudian setelah gathering dan sharing session itu, rangkaian selanjutnya adalah kita jambore bersama Net Good People Jawa Timur, salah satunya dari Net Good People Surabaya. Di sana memang bisa dibilang seru, bisa dibilang seru kita ada coket-coket, ada outbound, dan ini di Ubaya Training Center di Terawas, Mojokerto. Nah, kemudian, nanti siang nih, ini yang juga nggak kalah suruh, ini juga kalau nggak ada teman-teman Net Good People Surabaya, kita nggak bisa bikin kayak begini. Nanti siang, nanti siang ini kita akan ada open house. Ada open house, insya Allah kalau tidak molor, insya Allah akan mulai jam 1 siang sampai jam 4, dan insya Allah pejabat-pejabat pimpinan daerah Jawa Timur juga akan datang. Kalau mungkin dari Rani mungkin ke depannya seperti apa Rani? teman-teman Good People ini di Jawa Timur atau apakah di Surabaya? Teman-teman di Surabaya ini khususnya bisa menyelenggarakan acara yang lebih meriah lagi dan bisa berkolaborasi juga dengan Net Good People yang ada di Jawa Timur. Jadi bukan hanya dari Surabaya saja panitianya, tetapi bisa menggabungkan antara Net Good People Jawa Timur itu sendiri. Dan kalau dibilang ulang tahun, pasti seru-seru, Jakmus, agendanya. Kalau apa di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, apa sih, Jakmus, yang membedakan mungkin? Sangat berbeda sekali ya. Kita ulang tahun pertama itu juga lumayan seru. Ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga kita hanya ya atas akuran biasa. Ulang tahun keempat ini Alhamdulillah kita bisa mencoba, kita membuat acara-acara yang begitu besar. Ya salah satunya bukan, ini bukan karena Net Jatim yang hebat. Bukan, sekali lagi bukan. Sekali lagi, ini juga ada keterlibatan teman-teman Net Good People Surabaya, kemudian Net Good People dari Jawa Timur yang juga ikut membantu kita. Nah, yang membedakan itu tadi, filosofinya adalah empat tahun ini adalah saat kita untuk mencoba berlari. Mencoba berlari, sehingga ketika kita mencoba berlari, maka tantangan-tantangan yang harus kita lalui cukup besar. Nah, karena itu tantangan ke depan usia empat tahun mungkin pada sehari dua hari kita akan euforia ulang tahun. Tetapi hari ketiga dan seluruhnya ini sebuah pekerjaan besar buat kita Mas Agung untuk bisa, itu tadi, kita bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, mendapatkan hati masyarakat, baik itu melalui tayangan teristerial, kemudian Instagram, Youtube, Twitter, dan sebagainya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyajikan program berita yang itu memang benar-benar tidak berpihak. yang benar-benar independen. Hiburan yang memang tidak membuat efek yang negatif kepada masyarakat. Nah, kami yakin, memang kami yakin, kami ini masih usia belia, tapi kami sangat yakin dengan kemampuan. Kami yang SDM, infrastruktur kami, kami yakin bisa mengalahkan yang lainnya. Berbicara mengenai tahun depan, mungkin tantangannya tadi disebutkan semakin berat. Dari teman-teman good people, untuk ke depan harapannya seperti apa? Harapannya Net Jatim bisa memberikan program-program yang lebih baik lagi, dan tetap menyajikan berita-berita yang aktual. Dan mungkin dari Cak Mus, selaku mewakili teman-teman Net TV Jawa Timur, apa Cak Mus harapan ke depan untuk Net TV Jawa Timur, untuk media di Jawa Timur sendiri juga, apalagi kan menginjak tahun ini, tahun Pilgada Cak Mus? Ya, harapan kami sih tentunya kami masih bisa panjang umur ya. Kami masih bisa panjang umur, tidak hanya panjang umur, tapi kami masih punya eksistensi di usia kami yang mungkin kelima, ke enam, dan insya Allah sampai ke dua puluh, ke dua puluh lima. Tidak hanya segedar eksistensi, tapi kami punya pengaruh. Bagaimana kami bisa mempengaruhi opini masyarakat, bisa mempengaruhi kebijakan publik tentunya, yang memang berpihak kepada masyarakat, kemasyarakatan umat. Nah, itu harapan kami ke depan. Nah, tentunya ini tidak mudah, Mas Agung, bagi Net Biro Jawa Timur. Tetapi, kami yakin sekali lagi, kami yakin dengan dukungan semua SDM, dan dengan kekuatan kita, insya Allah kita bisa. Dan ini kalau untuk Net Biro Jawa Timur keempat, Mas Agung, tapi kalau untuk Net Jakarta, itu insya Allah yang kelima. Dan di Net Jakarta pun tanggal 29 April, itu kembali akan digelar Indonesia Choice Award. Dan itu, seperti biasanya, Net selalu menghadirkan tamu-tamu yang mengemparkan. Dan mungkin terakhir pertanyaan sekaligus, apa namanya ya, closing, apa mungkin pesan kepada pemirsa mungkin, dan juga buat teman-teman Net Jawa Timur ataupun Net Good People. Silahkan ke Mbak Rani dulu, buat pemirsa mungkin ada pesan-pesan di spesial ulang tahun Net TV yang keempat. Tetap menjadi penonton yang cerdas dan dapat memilih berita yang baik dan jauhi berita hoax. Dan mungkin Cak Mus, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa, terutama penggemar Net TV Jawa Timur, Cak Mus. Ya, saya mewakili teman-teman Net Bureau Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah memberikan support penuh terhadap acara kami ulang tahun Net Jawa Timur yang keempat ini. Mudah-mudahan kita selamanya atau seterusnya akan terus bersinergi, saling mensupport untuk memberikan informasi, memberikan tayangan-tayangan baik kepada masyarakat. Dan kami mohon doanya supaya kami bisa tetap panjang umur, bisa tetap eksis, sehingga bisa menjadi media alternatif, media televisi alternatif yang memberikan inspirasi bagi Jawa Timur dan khususnya Indonesia. Ya, terima kasih Cak Mus dan Rani. Mungkin selain untuk evaluasi dari 4 tahun ini, juga bisa televisi Net Jatim selain menjadi televisi masa kini, juga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Dan terima kasih Cak Mus atas waktunya dan juga Rani atas waktunya di studio kami sudah menyempatkan. Dan untuk soal ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Net Jatim hari ini. Kami akan hadir esok di jam dan hari yang sama. Jangan lupa subscribe akun Youtube kami di www.youtube.com.netbirojatim. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di atjatim underscore net. Kulo Cak Mestiawan, pamit matus mundulut. Hari ini, hari yang kau tunggu Bertambah satu tahun Ujianmu, bahagia naiknyamu Yang keterin Bukan jam dan ketim Bukan seikat bunga Atau puisi Juga kalau hati Maaf Bukannya paling Atau gak malu Tidak mau berikan Yang ingin aku Beri padamu Doa Stolos Tati Semoga Tuhan Melindungi Kamu Setat Secapa Semua Angat Dan cita-citamu Mudah-mudahan diperlui umur panjang Sehat selama-lamanya Semoga Tuhan melindungi kamu Serta terjapan semua angan dan cita-citamu Mudah-mudahan diperlui umur panjang Sehat selama-lamanya Selamat ulang tahun